Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi guys di channel saya Berhubung dengan masa isolasi mandiri saya berakhirnya hari ini Dan selama 2 minggu berjalan ini guys Alhamdulillah tidak ada terjadi gejala-gejala sakit Atau gejala-gejala COVID-19 ya Nah jadi besok pagi saya sudah boleh keluar dan beraktifitas seperti biasanya Besok pagi saya akan membuat vlog pertama saya di tanah kelahiranku Atau di kampung halamanku guys Jadi besok pagi kita akan sama-sama lihat perubahan apa saja yang terjadi di kampung saya ini Dan saya akan coba untuk menceritakan kepada teman-teman semua Cerianya masa kecil saya dulu Oke guys karena ini sudah malam Kita akan istirahat dulu Agar besok kita bisa bangun pagi Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat datang di bulan Juni ini guys Semoga kita selalu dalam keadaan sehat wabarakat Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe Oke guys seperti yang teman-teman lihat Di kampung saya ini masih banyak sawah-sawah Kecang-kacangan Dan Alhamdulillah Di sini udaranya masih sangat segar Karena kampung saya ini masih sangat-sangat hijau guys Makanya pagi ini saya langsung ke sini untuk menghirup udara segar guys Segar sekali guys Segar sekali guys Rasanya segar sekali Kayak orang baru keluar dari tahanan bui guys Keluar-keluar langsung virup udara segar Lebih mantap guys Udaranya segar sekali Oke guys Selanjut lagi perjalanan kita Perlu teman-teman tahu Kampung saya ini dikelilingi dengan sawah-sawah ya Dan kali Teman-teman tahu kali kan Tempat biasa Orang-orang sering mandi dulu Bahkan sampai sekarang guys Masih ada orang Yang mandi di kali Pokoknya di kampung saya ini Dari ujung timur Sampai ujung barat sana guys Sawah semua Wow Nah untuk itu sekarang Saya akan menunjukkan kepada teman-teman Tempat-tempat yang Dulu saya sering mandi Di waktu kecil guys ya Saya akan coba Bernostalgia Mengingat indahnya Masa kecil dulu guys Nah masa kecilnya teman-teman Seperti apa Silahkan Orek-orek Tik kolam komentar Udaranya masih sangat-sangat segar guys Wow Disini Polam kangkung Ikan Airnya juga bersih Cernih dulu disini ya Sekarang sangat-sangat berubah Polamnya dirusak Wow Wow Nah disini teman-teman Ini namanya Pancor jagung Disini dulu tempat saya sering mandi Nah itu sekalinya Teman-teman bisa lihat Sekalinya itu Sekarang airnya Apa namanya Udah Keruh ya Tidak jernih lagi Seperti dulu Dan kalinya juga agak Kecilan sekarang Kalau dulu Wih lebar sekali Saya senang sekali Mati di tali guys dulu Bahkan Apa namanya Hampir setiap hari Ini coba Kita kesana Nah itu Teman-teman bisa lihat Airnya sekarang Teruhnya Minta ampun ya Hai Nah disini Biasa tempat Apa namanya Orang sholat Sekarang udah Rusak guys Ini namanya Pancor jagung Nah seperti yang Teman-teman lihat Sekarang ini Aduh Rusak pokoknya guys Rusak sekali Dulu Senang sekali Saya dan teman-teman Mandi Mandi Bermain air Disini Nah Pancuran ini guys Ada dua guys Disini untuk Cowok Dan untuk ceweknya Dissebelah sana Sebelah timur Oke Sekarang kita coba Ke Sebelah timur ya Kita lihat Apa namanya Pancuran cewek Dan tempat Cewek mandi Aduh Aduh Kotor sekali Enggak kayak dulu guys Persih Airnya jernih dulu Sekarang Aduh Cinta ampun Nah ini Orang Tanam Kampung Ya Sepertinya Sawah Semua Disini guys Dan udaranya Masih Sangat-sangat Segar Airnya teman-teman Mantap Jernih Airnya bersih Mantap Udaranya Masih sangat segar Nah ini dia teman-teman Pancuran Cewek ya Biasa tempat Cewek disini Tempat cewek mandi disini Nih teman-teman bisa lihat Tuh Pancurannya Nah jadi dulu Kalau Apa namanya Ibu-ibu Atau cewek-cewek Yang mau mandi Ke Pancuran Sana Harus lewat Kali Dia nyebrang Pesana guys Jadi Gak ada Apa namanya Gata jembatan Untuk Karena air Dia harus lewat Kali Tapi Nggak ada rasa takut dulu guys Karena airnya jernih Nah kalau sekarang Aduh Oh my god Kita disuruh ke sana Tidak berani Tuh orang-orang tanam kangkung Teman-teman Teman-teman suka makan kangkung Banyak sekali kangkung disini teman-teman Dan kangkung disini Sangat enak Masih muda Ini namanya kangkung lombok Itu teman-teman bisa lihat Kangkung semua ini Dan masih segar-segar Jadi kalau orang-orang panen kangkung itu Pas Lesej sholat subuh ya Kadang jam 3 malam Orang-orang panen kangkung ini Nah Jadi itu dia teman-teman Perubahan-perubahan yang Saya lihat Setelah satu tahun setengah Pergi merantau Jadi apa namanya Tempat yang Dulu saya sering Mandi Bermain bersama teman-teman saya Sudah Rusak ya Airnya juga sudah Keruh Tidak jernih Seperti dulu lagi Dan seperti yang teman-teman lihat juga Tapi kan sepi Tidak ada orang Apa namanya Mandi Kalau dulu mah rame sekali Oke teman-teman Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!